Bismillahirrahmanirrahim Para siswa Kita mulai dengan Resume persamaan kuadrat Mengulang seluruhnya persamaan kuadrat Khususnya bagi yang akan ulangan Persamaan kuadrat ini Kita mulai 49 ya Persamaan kuadrat X kuadrat Minus 10 X plus 19 Jadi ada angkainya yang satu ini Tentukan nilai X1 dan X2 Boleh dengan cara faktoran Boleh dengan rungkusat BC ya Terus jumlah akar Jumlah akar itu berarti Jumlah X1 tambah X2 C Hasil kali akar Hasil kali itu berarti X1 kali X2 Kemudian Seper X1 plus Y2 Dan berikut C X1 pangkat 3 plus Y2 pangkat 3 Baiklah yang pertama Ditanya X1 X2 Kita gunakan rungkusat BC Pemfaktoran juga boleh Rungkusat BC juga boleh Saya gunakan rungkusat BC Ini X1 X2 sama dengan Min B plus minus akar B kuadrat Min 4 AC Per 2 A Berapa nilai A? A itu angka di depan X kuadrat A nya ialah 1 B Min 10 ya Jangan lupa min nya C 19 Nah kita isi angkanya X1 X2 sama dengan 10 plus minus akar 10 kuadrat 10 kuadrat itu 100 Min 4 kali 1 kali 19 Jadi 100 dikurangi 76 Itu 24 Dengan 10 plus minus akar 24 Per 2 Akar 24 itu anak-anak 4 kali 6 ya Berarti 2 akar 6 Jadi 10 plus minus 2 akar 6 Per 2 Nah maka 10 bagi 2 5 2 bagi 2 1 1 akar 6 Jadi 5 plus minus akar 6 Artinya Ada 2 harga X Yaitu X1 nya yang plus X2 yang min Begitu ya X1 5 plus akar 6 X2 nya 5 minus akar 6 Oke Baiklah Anak-anak Ini kalau pemfaktoran agak sulit Karena diskriminannya Angka 24 itu Bukan kuadrat murni Jadi Bilangannya dalam akar Atau disebut bilangan irasional Gitu ya Jadi kalau faktoran sulit Pakai rumus ABC Asalkan apa Asalkan diskriminannya Tidak negatif Kalau diskriminannya negatif Itu berarti Imajiner Tidak ketemu X1 X2 nya Baiklah B Berapa jumlah akar-akar Berarti X1 plus X2 Min B per A Bunangkan rumus ini anak Min B per A Oke Berapa itu min B per A Berarti Min Min 10 B nya kan 10 tadi Per A nya 1 10 X1 kali 2 Dikalikan Ini dikalikan angkanya Ingat ini akar sekawan Anak-anak Kalau dikalikan Berarti tinggal 5 kuadrat Dikurangi Akar 6 kuadrat Jadi 25 Dikurangi 6 19 Begitu ya Kalian boleh saja Menggunakan rumus X1 tambah X2 Berarti 5 plus akar 6 Ditambah 5 min akar 6 Boleh hasilnya sama 10 Perkaliannya juga gitu Dikalikan X1 kali X2 Dikalikan Hasilnya sama 19 Begitu ya Nah Setelah ketemu X1 Plus X2 X1 kali X2 Ditanya pula Yang D anak-anak Perhatikan yang D Seper X1 Tambah Seper X2 Nah kalian Tidak perlu Menghitung Dari nilai X1 Tadi Dari soal Jawaban A Karena ini Kita sederhanakan dulu Kita jabarkan dulu Penyebutnya Disamakan Jadi X1 Kali X2 Maka yang disini Menjadi X1 Plus X2 Nanti ini Ini kalau dibuka Dijabarkan Jadi X1 Dibagi X1 X2 Ya kan Seper X1 Ini X2 Dibagi X2 Seper X1 Jadi Seper X1 Tambah Seper X2 Disamakan Penyebutnya Nah Kenapa Pakai rumus ini Karena Yang atas Sudah tahu X1 Plus X2 Sudah tahu 10 X1 Plus X2 Sudah tahu 19 Jadi Lebih cepat Ini Pakai rumus Ini Terus D E Pangkat 3 Ini dulu Dikerjakan Di SMA Tapi sekarang Di SMP Turun Di SMP X1 Pangkat 3 Plus X2 Pangkat 3 Itu rumusnya X1 Plus X2 Pangkat 3 Min 3 X1 X2 Kali Dalam kurung X1 Plus X2 Ya Nanti rumus ini Diingat-ingat Diafalkan Barangkali Keluar ulangan Kenapa Pakai rumus ini Karena Ini sudah tahu X1 Plus X2 Sudah tahu X1 Plus X2 Sudah tahu Jadi tinggal Ganti angka saja Oke Kita katakan Jadi bagaimana X1 Plus X2 Tadi berapa 10 Ya 10 Pangkat 3 Min 3 Kali X1 Plus X2 19 Kali X1 Plus X2 10 Maka 1000 Dikurangi 570 Jadi jahatnya 430 Begitu ya Terus Oke Nanti kita Anul lagi